Sementara itu pemirsa Oknum Ustadz yang melakukan pencabulan terhadap dua orang santriwati membantah telah melakukan tindak asusila dan tindakan tersebut dilakukan lantaran telah menganggap anak sendiri dan dirinya ditangkap saat sedang menjadi juri STK di Kabupaten Muratara akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Oknum Guru Ngaji di kota Lubulinggau, MY, yang menjadi tersangka kasus pencabulan memberikan pengakuan dalam pres rilis di Polres Lubulinggau pada Senin siang kemarin. Dalam pengakuannya, ia mengatakan tidak ada maksud untuk melakukan pencabulan dan hanya memperbaiki pakaian korban dan bukan menyentuh tapi tersentuh. Ianya memperbaiki pakaian santriwati serta ia melakukannya karena ia merasa adalah anaknya sendiri. Kembali ia juga menambahkan, semua santri di TPK sudah dianggapnya anak sendiri. Dan ia juga membantah telah merabah alat vital dari kedua santriwati tersebut. Kasus pencabulan itu terjadi di TPK Said Hamim, yang dikelola oleh tersangka pada Desember 2022 lalu. Santri, waktu itu saya ajak ke ruangan, kemudian saya tahu saya bukan bermaksud untuk hal yang demikian, cuma ketika bajunya sudah tidak benar, tidak bagus, saya merasa itu anak saya semua. Nah saya perbaiki itu pakaiannya, nah kemudian setelah saya perbaiki, tangannya masuk ke dalam? Perut, sini saja. Nyentuh? Tidak, tidak nyentuh, cuma kalimatnya tersentuh. Astagfirullahaladzim, tapi semenin itu gak? Bukanlah, bentar. Itu, masang, apa, memperbaiki baju semenin semuanya itu. Terus saya jawab itu. Lalu perempuan. Jujur, saya ini anak itu saya rasa anak saya sendiri semua. Saya kasih saya semua. Itu, yang melapor itu, dua. Yang melapor dua, yang tidak melapor? Yang tidak melapor? Tidak, apa yang tidak ada? Yang cuma gua orang itu aja? Iya. Oh, yang ditawan? Santri tadi lah ratusan. Iya, santri lah banyak. Iya, banyak yang keluar, banyak yang dapat itu jumlah, kan santri ngaji itu kan rato-rato dia daftar kadang masuk ke dalam kita, yang aktif itu cuma yang terdata. Tersangka sendiri ditangkap pada 7 Maret 2023, sekitar pukul 7 malam. Saat sedang menjadi curi seleksi tilawatil Quran di Kabupaten Muratara. Tim Liputan, Silam Padi TV